Bagi seorang bintang, penampilan yang baik merupakan suatu keharusan karena mewakili citra dirinya. Untuk menunjang penampilan tersebut, para bintang biasanya menggunakan produk-produk berkualitas tinggi yang tentu mahal harganya. Namun naiknya harga sembako dan bahan bakar minyak akhir-akhir ini berimbas pada pola hidup mereka. Hal ini dikeluhkan sejumlah artis top yang dijumpai tim SCTV malam tadi dalam suatu acara syukuran perkawinan. Misalnya yang biasa mengurus jadwal makannya apa dan sebagainya dan kosmetik sekarang makin mahal dan baju-baju luar semua segala macam mahal. Ya cuman kita harus sabar. Dalam sinetron kan kita sekarang kayaknya honor kita kan kalau bisa biasanya kan naik ya dalam kontrak. Ya kayaknya sekarang diminta katanya kita jangan naik, saling membantu gitu loh. Tapi sementara biaya pengeluaran kehidupan kita juga pasti berbeda seperti yang dulu. Itu malah lebih kan kita ngeluarin duit. Ya mungkin ya kita mikir begini, ya kita beramal ya. Kita masih untung, ya kayak saya saya masih untung ya Alhamdulillah. Rezeki yang saya ini saya masih bisa bagi-bagi keluarga, saya masih bisa membantu yang lain yang lebih susah. Jadi kayaknya ya melihat yang ke bawah lah gitu ternyata masih ada orang yang lebih susah lagi gitu loh. Ya terasa banget, barang-barang harganya naik. Ya dari saya kan pemain film ya, maksudnya saya butuh kostum, butuh make-up. Ya jadinya harganya make-up sama kostum banyak yang naik gitu. Terus bensin juga naik, semua naik. Berarti honor saya juga harus naik gitu. Sementara bagi Raki Punjabi, pemilik sebuah rumah produksi, ia tidak begitu merasakan dampak krisis ekonomi. Karena kontrak kerja dengan beberapa artis papan atas Indonesia sudah ditanda tangani sebelum terjadinya krisis. Sebetulnya enggak ada. Kan semua udah dikontrak. Sebetulnya enggak ada krisis. Demikian tim Liputan 6 SCTV melaporkan.